Untuk Kabupaten Kota yang terparah itu termasuk Kabupaten Maluku Tengah. Sistem dan tatanan adat yang ada di Kabupaten Maluku Tengah itu hancur. Kedam Maluku Tengah harus menjalankan pemberitahan berdasarkan good governance dan clean governance. Dan itu tidak terjadi di sana. Bahkan orang-orang yang tidak pernah diusulkan oleh sendirian negeri bisa saja dilantik oleh dia. Dan pelantikannya itu dilakukan bukan jam kerja, tetapi malam-malam.